Halo semuanya, selamat datang channel Youtube Otomods Sekali ini kami ada di bengkel skuter Bellissimo di BSD Dan disini ada satu skuter yang menarik Yaitu Royal Alloy Tiara Grande 150 Jadi Royal Alloy ini masuk di Indonesia Mulai tahun 2021 ya Kemarin 2020-2021 Dan dia ke tahun 2021 Meluncurkan Tiara Grande ini 150cc Dan motor ini Sebenernya cukup langka karena memang Tidak banyak yang Tau dan Ini adalah hal-hatunya dan sudah dimodifikasi Jadi bisa aja ini adalah Tiara Grande Pertama yang dimodifikasi di Indonesia Atau bahkan mungkin di dunia, kita gak tau Dan kita bakal bahas apa aja Yang udah dimodifikasi Dan aksesoris-aksesorisnya Yang terpasang di motor ini Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian Kita akan bahas modifikasi sampai habis Tonton sampai habis ya Oke, sekarang kita udah di Belisimo Ketemu langsung sama Mas Catur Oke Mas Catur sebagai apa nih Mas? Sebagai Markom Markom ya? Markom Ini mau nanya-nanya soal modifikasi di Royal Alloy-nya nih Jadi kalau secara konsep tuh gimana sih Mas? Sebenernya si konsep ini kita pengennya Klasik-klasik minimalis gitu Jadi memang kan si DNA-nya Royal Alloy memang mirip sama motor klasik Motor klasik gitu Makanya kita pengen Gayanya ya sesuai sama Yang udah diciptain ya gitu Makanya aksesorisnya gak begitu banyak Minor cuma buat ngedukung penampilannya aja Nah udah apain yang berubah kalau dari penampilan? Kalau untuk penampilan eksteriornya Kita ada beberapa parts aftermarket Ada beberapa parts bikinan Belisimo juga Kalau dimulai dari kaki-kaki Ini kita semua kaki-kakinya udah di chrome Udah di chrome Terus untuk ban sendiri juga kita udah upsize Ini kita pake Sinko yang white wall White wall betul gitu Aslinya soalnya ini belum ada white wall aslinya Terus untuk suspensi Juga kita udah pake aftermarket Di sini kita coba convert Yang masuk untuk di Royal Alloy Kemarin abis R&D juga Ternyata dapet Celahnya akhirnya yang terpasang seperti ini Terus naik ke atas sedikit Untuk spionnya kita pake bump dari Jerman Hand grip supaya warnanya senada Karena kan aslinya juga tadinya Kalau spion kenapa dipindahin ke bawah Dia aslinya ada di atas Ada di atas Terus untuk jok Untuk jok juga kita custom Tadinya itu joknya lumayan lebih rendah Cuma kita custom tambah busa pake gel yang lebih empuk Dan ini si animal printnya ini cuman cover aja Dalamnya ada jok yang udah kita custom Jadi nanti kalau emang mau liat Ntar tinggal liat di detailnya aja Kira-kira emang temanya dangdut-dangdut Agak norai gitu Lanjut-lanjut Terus lanjut Bri Kita perkulitan selain jok Kita juga punya box bag Karena memang Royal Alloy itu storage-nya sedikit banget Cuman ada di box depan ini Dan di bagasinya langsung tanky bensin Dan di dalam box ini juga ada Kayak terbagi beberapa Bagian gitu makanya si box bag ini lumayan alternatif buat riding-liding jauh Storage depan udah di belakang kita juga ada top case dari kulit juga dari Bellissimo Sebenernya ini universal bisa buat Royal Alloy, Vespa Classic, Vespa Modern, Asal ada back racknya Jadi karena Royal Alloy itu udah ada rak bawaannya Jadi ini tinggal dipasang aja plug and play Gitu Berarti ini ada beberapa part yang dari Bellissimo ya? Ada, ada Kayak top case terus box bag sama hand grip Itu Bellissimo Shock dari Bellissimo Gitu Kalau dilihat di Instagram tuh ada front rack ya? Ada Ini juga Lagi-lagi gak kita pasang Iya, iya Kemarin soalnya kenapa pas beli ini Sekalian narain dia aja Aksesoris-aksesoris apa aja sih yang bisa dipasangin Sebenernya ada front rack sama ada bumper depannya Oh Cuman lagi-lagi gak kita pasangin kemarin soalnya bispameran Wih Gitu Jadi mantep banget nih ya Ubahannya aksesoris-aksesorisnya ada lumayan banyak ya Iya Soalnya kan Royal Alloy juga Kalau kita nyari aftermarket belum ada kan Yang belum banyak Masih susah Masih susah Nah ini Salah satunya ada di Bellissimo Ada di Bellissimo Untuk beberapa partsnya Beberapa parts ya Dan kemarin Pas lagi ada event Jakarta Coret Beberapa waktu kemarin Kita ada kolaborasi juga Sama painting artist Nova 13 Jadi kita temanya memang Pin up girl Jadi untuk di kanan sama kirinya ada pin up girlnya Dengan temanya Ceweknya ada yang Asia Ada yang Eropa Oh Oke 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 Berarti itu Di aplikasiin tuh yang Di tepongnya itu ya Grafis Bellissimo itu Handmade Handmade Tapi rapi sih Walaupun handmade Kualitasnya oke banget Keren 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 Mas Dova keren Gitu Jadi nanti kalau emang temen-temen Ada yang tertarik juga Mau custom Beberapa Parts yang ada disini Ya Monggo aja Main-main ke Bellissimo Boleh Boleh Kalau pelek Ori nya dia Two tone gitu ya Ori nya iya Dia ada Ada hitam Sama ada polisnya Ini dibikin Krum ya Full Full krum semua Tapi kalau Pelek-pelek Yang Royal Alloy itu Dimodif Bisa pakai yang Vespa gak sih Belum bisa Cuma lagi kita Coba juga Lagi kita coba Ada beberapa akal-akalan Soalnya kalau Vespa itu kan Dia forknya single Oh iya Jadi Kalau yang ini Karena double Jadi kita coba lagi Akalin Velg apa sih Yang bisa di aplikasiin Mungkin bikin dop Gitu Gitu Kita coba 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 Nah Kan tampilan udah nih Sektor mesin ada Ubahan gak Sektor mesin ada Karena Si Royal Alloy Ini kan Yang 150 Dan wheelbase nya Lumayan panjang Jadi memang Bawaannya Gak terlalu responsif Kemarin kita ada beberapa Bagian Di Kalau anak sekarang Bilang kirian Kirian Sekarang kiriannya Di sektor CVT Kita ganti Rollernya pakai Lebih ringan Terus Cara variator Dan lain-lain Itu yang Pair coupling Dan lain-lainnya Kita coba sesuaikan Sama roller Yang udah di Entengin Dan Ntar Cobain Bri Ada-ada yang Masih standar Sama bisa Dibedain Lumayan kok Lumayan Lebih responsif Lebih responsif Tapi Kan nih Royal Alloy Merak sendiri ya Beda ya Variator gitu-gitunya Ada yang jual After market ya Setelah kita cari-cari Ada beberapa yang Yang bisa Oh mirip-mirip Gitu lah ya Oke-oke-oke Berarti Kalau misalnya punya Royal Alloy Ngerasa kurang responsif Sebelisimo bisa juga ya Aman Buat bikin lebih responsif lagi Kita coba racik-racik Yoi Kirian Kirian Full kirian Asik Oke Berarti udah ya Itu doang modifikasinya ya Modifikasinya itu doang Karena Tadi balik lagi Kita Bentuk motornya Memang udah cantik banget Jadi eksterior kita Gak mau yang terlalu Gimana-gimana Mesin juga Ya udah secukupnya aja Kita lagi coba nih Cari kena Gaya kenal pot Yang lebih klasik Cuman Waktu itu kita sempat bikin Yang untuk Vespa Cuman memang Kekurangannya Jadinya free flow Jadi bentuk klasiknya kan Kurang Kalau terlalu berisik Nah kita coba lagi coba Cari ramuan-ramuannya Supaya Kenal pot standarnya ini Lebih masuk sama Gaya klasiknya Gitu Tapi kalau di belakang Plat nomor itu ada Emang bawaan dari Royal Alo ya Oh itu Kalau plat nomor tadi gue lupa Itu aksesoris Meta Plus Itu sebenarnya untuk Vespa klasik atau Lombretta Yang dimana Nyarinya juga udah Setengah budek tuh Jadi kita cobain Karena bentuk kan mirip-mirip Lombretta Li Jadi ada beberapa Parts-parts yang coba kita colokin Dan yang penting Masih oke lah Dan lampunya juga Nyala Kita nyalain Nanti kita coba ya Boleh Nah Buat modifikasi kayak gini Berapa lama pengerjanya tuh? Nah ini kan karena Kemarin tuh Salah satu unit TG pertama Bri Yang sampai Jadi Memang partnya kan Belum ada Dan kita sambil R&D juga Ngukur-ngukur Pemasangan shock Terus keracik-keracik CVT cari-cari antasnya Front rack juga Dan lain-lain Kurang lebih Pengerjaan itu Kemarin R&D kita Dua sampai Tiga bulan Itu udah sama Hitung-hitungan Dan lain-lain Cuman kalau emang Teman-teman Pengen Karena ini aksesoris Semuanya plug and play Ya sebulan juga Udah dapet lah Paling yang paling lama Cuman nunggu Chrome-nya aja sih Oh iya Oke Nitor Dengan segala modifikasinya Kira-kira abis berapa nih Budgetnya buat bikin Royal Alloy Tiara Grandis 150 jadi kayak gini Untuk budget Yang namanya modif Ya relatif ya Budget ya Cuman kalau untuk yang Model kayak gini Kemarin Kurang lebih Sekitar 15-20an 15-20 15-20 juta Cuman memang Ada beberapa teman-teman Pas lihat motor ini Pengen Modif serupa Cuman ada beberapa Parts yang dikurangin Itu bisa juga Atau ada beberapa Yang pengen di Upgrade Jadi top levelnya Yaitu Tinggal disesuaikan aja Mantep banget nih Jadi buat teman-teman Yang Punya juga Royal Alloy Pengen modif-modif serupa Misal banget datang langsung Belissimo Belissimo Dimana sih Belissimo? Di Jalan Arta Wijoyo Nomor 9 Kencana Loka BSD BSD Tangerang Selatan Siap Jadi bisa langsung main Main-main juga ke Instagram-nya ada ya? Ada di Belissimo.Indonesia Langsung aja Di cek-cekin Boleh Disitu juga ada ya Beberapa foto-foto Yang menunjukkan modif-modif serupa ini Ada 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 Jadi Bisa liat-liat dulu Gitu kan Ntar main-main Ketua catur langsung Boleh Ditumbung Gue boleh nyoba ya Cobain Bri Coba ya Boleh Anjar Sekarang kita cobain motornya Menarik banget nih Nyobain Royal Alloy TG150 Untuk yang pertama kalinya Ternyata Scooter ini punya posisi duduk Yang cukup tinggi Sehingga untuk menapak saja Cukup sulit Bagi saya yang memiliki Tinggi badan Lebih kurangnya 170 cm Hal ini dikarenakan Joknya yang dibuat Lebih tinggi daripada standar Tapi Modifikasi di bagian jok ini Bikin posisi duduk Jadi lebih nyaman Satu hal yang gak disangka-sangka Ternyata Royal Alloy TG150 ini Punya putaran mesin Yang halus banget Digas halus Dan pengeremannya pun Cukup responsif Nah Prihal performa modifikasinya Bagian kaki-kaki Terbilang punya bantingan Yang cukup halus Suspensi pun Terasa sangat seimbang Terutama ketika Digunakan berbelok Kalau di jalanan yang kurang rata Memang bukan yang terbaik Tapi Enggak menyengalahkan Kenyamanannya Persoalan akselerasi Juga yang menjadi perhatian Utama dari modifikasi Royal Alloy TG150 Seperti yang Catur bilang Motor ini sudah mendapatkan Update kirian Alias CVT Putaran mesin Terasa mampu memberikan Akselerasi secara lebih cepat Tanpa adanya gerung Sayang kami tidak dapat mengetes Di putaran atasnya Karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan Modifikasi di bagian spion Membuat pengendara Cukup sulit ya Untuk melihat ke bagian belakang Sehingga saya harus memotarkan kepala Untuk dapat melihat Kondisi di belakang Sebelum berbelok Spion yang berada di bagian Tebeng motor Juga terasa Kurang pas Untuk dijadikan acuan Ya Biasanya Anak motor Bilang beauty is pay Jadi Kalau mau motor ganteng Ya Harus ada effort lebih Meski demikian Secara keseluruhan Modifikasi Royal Alloy TG150 ini Cukup menyenangkan Tampilan motor Semakin ganteng Dan performanya pun Gak kalah menarik Oke teman-teman Itu dia tadi Modifikasi dari Royal Alloy Tiara Grande 150cc ini Jadi Kita udah bahas Apa aja modifikasi Dan ternyata memang Komponennya tuh Belum banyak yang dijual Di Indonesia Part aftermarketnya Jadi Mungkin Belisima Satu-satunya Yang menyediakan Aksesoris-aksesoris Modifikasi buat Tiara Grande ini Dan Kita juga udah nyobain Motornya Gimana Dan Ini adalah akhir video Review modifikasi Kali ini Jadi Bagaimana pendapat anda Berikan pendapat anda Di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga Untuk like dan share Video ini ke teman-teman anda Siapa tau dia punya Royal Alloy Tiara Grande ini juga Dan bingung Mau diapain Modifikasinya Bisa banget nih Main-main ke bengkela Belisimo Dan Main-main juga ke Sosial media kami Di Instagram At Otomos Underscore Dan TikTok At Otomos Underscore Dan main-main juga ke Sosial media Di www.otomos.com Sampai jumpa di Video review berikutnya Daaah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!